Halo guys, kemarin aku nyari sarapan yuk Oke, jadi kali ini aku mau nyari sarapan di depan pabrik Cangsin yang ada di Leles, say Jadi sarapan pertama yang aku beli ini adalah martabak mini, say Ada yang bisa tebak, kah ini harganya berapa? Lihat dong, toppingnya tuh nggak pelit-pelit Ya Allah, banyak banget Jadi nih, aku kasih tau ya harganya Harganya itu cuma Rp3.000 aja, gila Di sini aku beli semua varian rasa itu ada 3 rasa Jadi aku beli tiga-tiganya itu total semua Rp10.000, say Next, di sini aku beli sarapan jadul nih, namanya bandros Ini aku beli Rp5.000 aja Oke, setelah beli bandros, aku lanjut beli roti bakar Aku di sini beli varian rasa coklat, say Ada yang tau nggak ini harganya berapa? Ini aku beli cuma Rp3.000 aja Oke, next, di sini ada pisang coklat lumer, say Ini harganya Rp1.001, aku beli Rp3.000 Lanjut, aku beli risol, ini harganya Rp1.000 juga, aku beli Rp5.000 Oke, lanjut, aku beli pangsit sama tahu walik Tahu nggak tahu walik apa artinya? Tahu kebalik, haha Di sini aku beli tahu walik sama pangsitnya itu Rp5.000-Rp5.000 Jadi total itu Rp10.000 Jangan lupa dikasih cili oilnya, biar makin mancap Lanjut, langsung aku beli bakar yang di sini coklat Ini Rp1.000, aku beli Rp5.000 jadi Rp5.000 Next, di sini aku beli nasi kuningnya harganya Rp5.000 aja Oke, semuanya udah aku beli, mari kita coba Pertama yang aku cobain ini nasi kuning Ini nasi kuningnya enak banget, udah gitu banyak banget Porsinya cuma goceng doang, say Ini aku kasih rating Rp9.10 karena enak banget Lanjut, aku beli badros, jangan lupa dipakai saus, biar enak Ini rasanya tuh gurih banget, ya ini aku kasih rating Rp8.10 karena gurih dan enak Next, aku nyobain result tapi lupa, saya nggak ke-record Aku malah keenakan makan, kasih rating Rp8.10 karena enak Lanjut, ini aku makan roti bakar yang harga Rp3.000 Gila, coklatnya nggak main-main ya, say Dan itu rasanya tuh enak banget, ini aku kasih rating Rp10.10 karena bener-bener enak Oke, next, aku ini beli bakpao coklat, ini lumer banget Coklatnya cuma seribuan dan ini tuh bener-bener enaknya Enaknya, fall, aku aja nggak nyangka bisa seenak ini, coklatnya juga enak banget Ini aku kasih rating Rp10.10 Oke, next, aku mau nyobain martabak mini yang udah aku tunggu-tunggu dari tadi Dan ini tuh rasanya bener-bener bintang 5 ya, sayang Ini bener-bener enak, pokoknya ini aku kasih rating Rp10.10 Karena ini bener-bener premium banget rasanya, sayang Kalian wajib cibain Gila ya, cuma Rp3.000 doang kita bisa dapetin martabak seenak ini Bener-bener super enak Lanjut, aku mau nyobain pisang coklat lumer ini ya Dan ini rasanya tuh bener-bener manis Tapi menurutku ini kemanisan sekali Jadi aku kasih rating Rp8.10 aja Tapi tetep enak kok Lanjut, aku mau nyobain pangsit Jangan lupa dikasih chili oil biar mancap Aku udah speechless sama rasanya Karena bener-bener nikmat, enak, gurih, seger gitu Pedas, gurih kayak gitulah Kalian udah membayangkan gimana enaknya yang gurih-guri itu sama yang pedas-pedas itu Dan ini aku kasih rating Rp10.10 Karena bener-bener juara Apalagi tahu waliknya bener-bener crispy Oke, sekian video dari aku, bye-bye